Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen nah kali ini saya mau share ya terkait apa sih start motor seperti apa ya kalau di etap dia saya pakai etap 16 di motor acceleration ketika di start motornya seperti apa ya jadi ini saya punya single line diagram yang sudah saya buat seperti ini ada motor ada motor temennya Oke eh pertama ini saya mau pastiin dulu loadflownya apakah sudah bener sudah bener ya dari kelofonya udah bener bisaran bagus ini ada alarm di bahasa 2 ya warna ping alarm Oke langsung aja kita ke motor acceleration tapi kita di setting dulu ya di edit study case mending event nah temen-temen bisa disini bisa ya eh eh kita add ID nya apa misal motor satu tadi ya motor satu satu waktu startnya dia ketika kapan setelah satu detik nanti kalau udah di oke aja dan menanti muncul seperti ini gitu belum motor nomor dua ya oke mendengar ya kemudian setelah ini di oke tadi mending lagi disini agar muncul disini ya motor start itu ID nya apa motor satu tadi ya oke 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 udah setelah saya pastikan oke kemudian saya mau analisis nih eh start motor akselerasinya ya saya pakai static motor starting karena ini motornya tidak pakai beban temennya ya tidak ada beban kita cek dulu ya di sini eh oh ini ini udah ada beban ya maksudnya bebannya itu ya mungkin bebannya adalah pompa atau blade atau apa nih sebentar saya ini dulu saya hilangin dulu ya bebannya ya ceritanya 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 ini saya ceritanya saya ini eh cek start motornya saja ya temen-temen ya oke kalau nya udah saya ini juga oke kita cek lagi apakah masih ada oke tidak ada oke temen-temen langsung saya oke nah kita cek diwakti detik satu dan dua arusnya berapa ya ke time slidernya oke ada arus disini cukup besar ya kemudian turun kemudian di detik kedua ada arus besar lagi ya oke oke ini temen kalau mau plot ya pilih motor yang berapa tegangan KW kemudian udah muncul kan plotnya ini trennya seperti apa kita cek satu-satu temen-temen ya eh terminal motornya di motor satu udah bagus tapi ketika motor dua masuk agak ada turun ya terminal motor baik motor satu atau motor dua kita close kemudian ini juga real powernya power nggak begitu ini dilihat karena pasti berbeda kemudian reactive power pasti berbeda juga real power juga pasti berbeda ya kapasitas juga berubah nah ini yang paling kelihatan banget itu tegangan busnya motor satu motor dua ketika motor satu masuk saya langsung turun sesaat kemudian turun kemudian motor dua masuk saya langsung turun lagi eh bas nomor dua ya voltage langsung turun 97 tadi ya oh ini saat ini sama turun busnya ini untuk arus masing-masingnya temen-temen ya saya langsung lonceng awal-awal tes motornya aja ini ya kemudian motor dua masuk ini sesaat ngeloncak juga yang motor satu karena kan tegangan turun ketika motor dua masuk ya normal kembali setelah 0, sekian detik jadi starting temen-temen starting ran motor ini start motornya aja temen-temen ya kalau pakai beban itu yang ini bebannya seperti apa bisa pompa bisa blade dan lainnya oke terima kasih share dasarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.